Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah swt dan semoga kalian semua juga dalam keadaan sehat walafiat teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian satu media pembelajaran yang interaktif yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan dalam proses pembelajaran atau bagi teman-teman sendiri yang dalam proses belajar bahasa Arab maupun bahasa Inggris juga bisa dipergunakan secara langsung artinya secara personal juga bisa dipergunakan dan untuk kali ini saya tidak ingin sharing atau berbagi kepada kalian semua terkait dengan cara pembuatan media pembelajaran semacam ini namun saya ingin berbagi pada media pembelajarannya artinya file ini bisa teman-teman download pada bagian bawah dan bisa teman-teman manfaatkan dan sekiranya ingin melakukan modifikasi pun saya persilahkan selama itu memberi kebaikan kepada orang lain tidak masalah Oke sebagai gambaran sebelum di download atau sebelum dipergunakan jadi ini terkait dengan pembelajaran kosa kata bahasa Arab maupun bahasa Inggris yang berhubungan dengan al-aluan yaitu warna sehingga disini ada bendera untuk bahasa Arabnya kemudian disini mewakili bendera untuk bahasa Inggrisnya sehingga pola yang dimainkan adalah pada saat keluar eh pada saat keluar eh imit atau saat yang pertama ini nanti beberapa detik kemudian dia akan masuk ke slide selanjutnya contoh misalnya semacam ini ya hai 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 oke nah baru setelah itu nanti beberapa detik akan masuk ke slide berikutnya dan itu sekiranya teman-teman merasa agak sedikit terlalu cepat bisa diubah pada bagian sini di bagian transition kemudian untuk yang di bagian sini disini ada dua pilihan yaitu on most click sama after jadi karena ini sifatnya adalah untuk masuk ke slide berikutnya secara otomatis sehingga di checklist pada bagian after kemudian waktu yang saya kasih disini hanya 5 detik kemudian untuk audio yang menyertainya adalah exploration jadi kalau teman-teman ingin berubah silahkan dirubah pada bagian sini type kemudian untuk slide berikutnya ini adalah sebuah eh Gaiden cara mempergunakan secara sederhana media ini adalah dengan memilih warna yang ada pada bagian bawah yaitu yang ada pada bagian sini ya Hai dengan cara menekan salah satu diantara warna yang ada kemudian nanti akan disertai dengan visual berupa gambar warna sesuai dengan yang ditekan kemudian juga akan disertai dengan audio atau suara dari visual tersebut kemudian eh visualnya pun itu bisa diulang-ulang dengan cara menekan pada bagian sini nah sementara ini adalah untuk keluar dari area karena media ini memang sengaja dialog supaya tidak bisa eh menekan manapun kecuali pada titik-titik yang memang sudah diset disitu ada trigger yang akan mengarah pada sebuah action tertentu oke sekarang kita coba lihat secara keseluruhan yang nantinya akan bisa menjadi sebuah pertimbangan apakah ini akan di download ataupun tidak karena file-nya memang cukup besar sekitar ada 30 Mega meskipun jumlah slide-nya itu kalau kita lihat tidak banyak ya kalau jumlah slide-nya secara keseluruhan itu ada ada sekitar 24 slide ada sekitar 24 cuman karena disini disertai dengan audio yang menyertai dari setiap gambar sehingga agak sedikit besar Oke kita coba lihat nah itu adalah suara pertama kemudian muncul bendera nah beberapa detik kemudian dia akan masuk pada slide berikutnya dan ini sudah tidak akan masuk slide untuk selanjutnya karena memang sudah di-lock basisnya berikutnya adalah dengan menekan pada bagian yang ada di bawah ini Hai benar sejati-lock basis hai 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 nah jadi bisa menekan secara acak tidak harus perurutan mau bagian mana saja juga bisa berikutnya kemudian nanti dia akan muncul suaranya ya kemudian akan muncul suara kemudian ini adalah nutek ismeloun belorobi ya ini versi bahasa Arabnya kemudian ini adalah versi bahasa Inggrisnya sehingga nanti bisa diulang-ulang sehingga paling tidak sekali membuka media ini diharapkan dan sudah bisa memahami beberapa warna baik dalam bahasa Arab tentunya itu yang paling utama karena memang kita dalam proses pembelajaran bahasa Arab atau bahasa Inggris itu sebagai tambahan saja namun kalau memang yang paling utama itu bahasa Inggris ya silahkan saja gak masalah nah sekarang saya coba dari awal apapirit babyad wb wb Abyad Aswed Black Aswed Jadi Ini bisa dilakukan Secara acak ya Tidak mesti urut Mulai dari ujung kanan Sampai ujung akhir Tanda ini memakai fungsi Daripada trigger Kemudian pakai lock screen Sehingga tidak bisa Menekan pada area manapun Misalnya kita menekan pada area Sini ya tidak akan ada fungsi Apapun atau kita menekan pada area Sini tidak akan ada fungsi Namun yang bisa berfungsi pada saat Kita menekan pada area sini Kemudian pada area ini Dan juga pada area ini Jadi itu beberapa objek Yang memang sudah dikasih trigger Kemudian actionnya pun akan muncul Pada saat ditekan Jadi ini saja Yang mungkin bisa saya sharing Kepada teman-teman semuanya Dan sekiranya ini dirasa Akan bisa memberi manfaat Kepada kalian semua Boleh di download pada bagian bawah Dan ingin berkreasi lebih dari ini Atau dengan melakukan proses modifikasi Saya juga Tidak mengapa Kalau ingin melakukan itu Dan insya Allah Akan bisa memberi manfaat Kepada banyak orang Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Dan saya sharing Kepada teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini Dan insya Allah Nanti akan kita lanjutkan Dengan media pembelajaran Atau dengan proses belajar Pada hal-hal lain Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!